Kukenangkan jasamu yang telah engkau sumbakan Demi kasih sayangmu Aniccawata sanggaram Upadawanya damilam Upadawanya damilam Kukenangkan jasamu yang telah engkau sumbakan Aniccawata sanggaram Upadawanya damilam Upadawanya damilam Upadawanya damilam Kukenangkan jasamu yang telah engkau sumbakan Kukenangkan jasamu yang telah engkau sumbakan Upasitwa nilu shanti He sanggupah sama sukau Bukunya dibutuh kita roh Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha Yang merupakan nasihat dhamma kepada keluarga yang ditinggalkan Untuk menerima perpisahan dari orang yang dicinta ini Marilah kita sejenak tiba saatnya kita akan Diingatkan oleh Sang Buddha Tentang kebaikan, tentang pengorbanan seorang ibu, seorang mama Dengan selalu mengingat jasa dan pengorbanan dari orang tua kita Semoga jasa dan kebajikan orang tua itu Akan selalu terpaktri dalam kehidupan kita Dan sebagai wujud bakti dan hormat dan balas budi kepada orang yang telah berjasa kepada kita Kita bertekad hidup dalam keluarga, dalam masyarakat Menjaga nama baik keluarga sebagai wujud dan bakti kepada beliau yang telah tiada Sikap mending, sikap meditasi dimulai Inilah yang disadakan oleh Sang Buddha Tentang pengorbanan, tentang kebaikan seorang mama, seorang ibu Kematian dari orang yang dicintai Suka telukiskan penderitaannya Tetapi berpisah dari yang dikasihi Juga sangat menyakitkan Bila anak berjalan jauh Seorang ibu merasa khawatir di kampungnya Dari pagi hingga malam hatinya selalu bersama anaknya Dan air mata berderet jatuh dari matanya Seperti monyet menangis diam-diam Demikian dalam cinta seorang mama pada anaknya Sedikit demi sedikit hatinya hancur Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan keculak emosinya Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya Dengan merela mereka menderita untuk kepentingan anaknya Bila anak bekerja gerak Orang tua pun merasa tidak senang Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh Mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan Bahkan kesakitan sebentar yang diterita putra dan putrinya Akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati Kebaikan orang tua adalah besar dan penting Perhatiannya yang lemah lembut Tidak pernah berhenti Dari saat mereka bangun tiap pagi Pikiran mereka adalah pada anaknya Apakah anak-anak dekat atau jauh Orang tua selalu memikirkan mereka Sekalipun seorang tua hidup untuk 100 tahun Dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun Inginkah Anda mengetahui Bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir Ya bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya Sang yang hadibuda Tuhan yang ma'asa Para buddha buddhisatwa dan ma'asatwa Para kesempatan pagi ini kami berkumpul Untuk mengenang memperingati 49 hari Wafatnya Ibu Al-Mahumah Ibu Tang Jukwah Kami iringi doa-doa suci Kami persembahkan sajian-sajian yang terpilih Sebagai ungkapan bakti dan sebagai simbol Rasa hormat beliau di masa hidupnya Sang yang adibuda Tuhan yang ma'asa Para buddhisatwa dan ma'asatwa Dengan kekuatan berkah-berkahmu Dengan kekuatan timbunan kebajikan yang dimiliki oleh beliau Dan juga doa restu dari semua pihak yang hadir Maupun yang tidak hadir pada kesempatan sore hari ini Apabila saat ini arwah beliau pun menempati Alam yang berbahagia alam surga Semoga apa yang kami lakukan ini Benar-benar bisa membantu Melampangkan, melancarkan perjalanan beliau mencuk alam yang berbahagia Dan juga doa-doa yang kami bawakah Maku memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan Untuk mengikhlaskan Untuk segera menerima kepergian Perpisahan beliau mencuk alam yang lain Sabi, sata, bawang, rusuk, kitata Semoga selamat hidup berbagian dan sejahtera Sikap nim, sikap meditasi selesai Terimalah salam di dalam Dharma Namo sang yang adi budaya Namo budaya dan salam sejahtera bagi semua Bila akhir Bapak-Ibu sesekalian yang siap berhormati Para kesempatan ini Kita menggunakan perhitungan Atau keyakinan di dalam aliran atau tradisi Buddha Mahayana Yaitu 49 hari dipakai untuk mengirim doa pelimpang jasa Karena diyakini 49 hari ini adalah hari terakhir Dan juga hari pertama Yang terakhir dan pertama Untuk mengambil kelahiran di alam yang lain Jadi hari 49 hari adalah hari menentukan Dimana arwah itu bisa tumimba lahir atau telahir Di alam bahagia maupun alam-alam yang lain Maka kesempatan bagi keluarga Selama 49 hari secara maksimal Mengirim doa-doa suci Yang menggunakan tujuan Untuk membantu arwah beliau agar menuju alam yang berbahagia Ibarat seseorang Atau ibarat orang tua kita Family kita Ketika memelakukan perjalanan Jauh kita membekali Makanan, minuman, mungkin uang Jangan sampai di dalam perjalanan Family keluarga kita itu Menemukan kesulitan-kesulitan Demikian pula Semangat dari membekali Saudara kita yang memelakukan perjalanan Juga dilakukan oleh umat Buddha Terhadap keluarga kita yang telah menindah Kalau membekali keluarga kita yang masih hidup Ketika memenempuh perjalanan Dengan memberikan makanan Dengan memberikan minuman Maupun sarana-sarana yang lain Namun setelah orang itu meninggal Bekal kehidupan perjalanan itu Bukan berupa sarana-sarana fisik Di dalam agama Buddha Bekal untuk membekali Saudara-saudara kita yang telah meninggal Dikenal dengan istilah Pelimpahan jasa Atau pati dana Berdana memberi kepada Orang yang telah meninggal Memberi kepada seseorang yang telah meninggal Bukan berupa makanan Bukan pakaian, bukan uang Namun adalah doa-doa suci Karena sedikit banyak Apa yang kita lakukan Jalan yang masih hidup ini Bisa membantu Mempelancar Mempelapang jalan yang ditempuh Oleh leluh-leluh kita Di awal kita puja bakti Tadi kita sudah membaca Pesan moral sang Buddha Dikatakan disana Tidak ada pertanian Tidak ada perdagangan Tidak ada transaksi uang Apa yang kita lakukan ini Yaitu memberikan doa Benar-benar membantu Untuk perjalanan beliau Buda adalah umat Buddha Ibaratnya Ibaratnya Deretan orang buta saja Dengan kita sering mendengar Dhamma Dengan sering kita menjelaskan Kejangan-kejangan Penjelasan-penjelasan Tentang Dhamma Simbol-simbol Sajian-sajian ini Bisa kita ketahui Misalnya saja Kenapa kita Menaruh Mempersembahkan buah Buah Segala sesuatu Yang akan kita perbuat Akan berbuah Maka kita pakai buah Kalau kita melakukan Satu hal yang buruk Buahnya juga akan buruk Sesuatu yang baik Buahnya akan baik juga Kemudian kita memakai Simbol Dupa Dupa Kalau dibakar Menimbulkan bau yang harum Sebagai simbol Keharuman Seseorang yang menjalankan Kebajikan Kebaikan Harumnya Dupa Mengikuti arah angin Arah anginnya Keselatan Ikut keselatan Kebarat Juga menuju kebarat Namun harumnya Kebajikan Seseorang Harumnya kebajikan Yang pernah dilakukan Seseorang Itu menyebar Ke segala arah Tidak terpengaruh Oleh arah angin Di barat Di timur Kalau kita berbuat Kebajikan Itu akan menyebar Keharuman Kemudian juga Ada air Air sifatnya Turun ke bawah Tidaknya kita menjadi manusia Mempunyai manusia yang rendah hati Tidak sombong Tidak angku Kemudian ada juga Mungkin Bunga Sebagai simbol Ketidak kekalan Bapak Ibu Terus sekalian Yang saya hormati Dengan Persajian Yang dipilih Dengan buah-buah Yang bagus Yang terpilih Makanan yang Enak-enak Kemudian juga Beberapa Sajian-sajian Yang terpilih Ini Tentunya Akan membawa Kepuasan Bagi keluarga Karena telah Mengenang Menghormati 49 hari Bapak Tidak ini Dengan sesuatu Yang baik Sesuatu yang Bagus Sesuatu yang Positif Semoga Dengan kondisi Yang baik ini Simbol-simbol Yang baik ini Benar-benar Bisa diterima Oleh lelukur kita Alma-Huma Ibu Tan juga Untuk mendorong Untuk membentuk Hati yang bahagia Hati yang Gameh Dan tenang Sehingga mendorong Perjalanan lebih tenang Dan damai Menuju alam Yang berbahagia Dan kita berharap Setelah Bulu terakhir Di alam bahagia Alam surgawi Selalu memberikan Doa restunya Kepada keluarga Yang ditinggalkan Agar Cita-cita Harapan-harapan Yang belum sempat Terwujud Akan menjadi Kenyataan Dengan doa restu Keluarga kita Yang sudah Kelahir di alam Yang berbahagia Kita ucapkan Selamat jalan Arwah Dali Ibu Tan juga Semoga benar-benar Kelahir di alam Surga Yang bahagia Sadu Sadu Marilah kita Bersama-sama Memohon kepada Buddha Amitabha Yang bertakta Sebelah Barat Agar Menjemput Arwah Ibu Al-Mah Umar Tangjubwa Untuk Kelahir di alam Yang berbahagia Dengan Nengklo Untuk mengirini Surah Kelahiran Kembali Dan mengingat Budi baik Ayak Bunda Mohon tangan Beranjali Bapak Ibu Mendirikan Apa yang Saya ucapkan Dengan Penuh Penghayatan Dengan Irama Yang sama Untuk Mengiringi Doa Kelahiran Kembali Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Bersama-sama Terus Doa Kelahiran Kembali Ketika Aku Mengantar Kepertian Rasa Duka Dupa Menjadi Senang Yang Indah Setiap Kata Telah Doa Kedamian Perjalanan Kelahiran Kembali Sejut Dan Serah Wajahmu Tak Kelupakan Di Dalam Hatiku Sasat Kita Bersuka Cita Seperti Baru Berlalu Tiada Yang Dapat Mengganti Keberadaan Lepas Lepas Wala dan semua orang dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustikan dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak tertinggal Namo Amitokong Namo Amitokong dibuka kembali untuk puja pakti alaman 33 dan 34 marilah kita limpahkan jasa petajikan dari pelaksanaan doa ini nanti titik-titik diisi almah umah ibu tang juga kita baca bersama-sama 33 dan 34 dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai pengerangan dan kebijaksanaan sempurna dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para Bodhisattva yang penuh berkah semua kekuatan doa cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para Dewa semoga para Dewa terus bergembira serta memberikan dorongan bagi lo yang terkasih Al-Mahum Ibu Tang Jukwah dengan segala cinta kasih dan kasih sayang doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpan jasa kepada belu yang sangat dikasih oleh keluarga dengan segala persembahan yang murni dengan kasih sayang yang tiada batas dengan segala kerenang hati dari seluruh sanak keluarga dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh sekenap keluarga semoga jasa-jasa ini melimpah bagi lo yang terkasih Al-Mahum Ibu Tang Jukwah dengan segala pelindungan sang yang adi Buddha dengan suma karunia dari para Buddha dengan segala kekuatan pahla para Bodhisatta dengan curan kasih sayang para Mahasata dengan dorongan doa dari para Dewa dan para Brahma semoga lo segera mempunyai kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga mempunyai berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada tarahnya dari para Buddha Bodhisatta Mahasata semoga para Dewa para Brahma dan para Maghuk Suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan semoga semua makhluk berbahagia sabi sata pewantu sukitata semoga semua makhluk itu berbahagia dan sejahtera sadu 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 demikianlah Bapak Ibu seluruh rangkaian peringatan 49 hari Ibu Amahumah Ibu Semoga menjadi harapan keluarga Ibu Amahumah segera telah di alam terbahagia menjadi kenyataan sadu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati